Intro Hey guys, kembali lagi bersama aku, Joe Hopper Chris Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga terus baik-baik saja ya Jadi, sebelum kamu menonton video ini lebih lanjut Ada baiknya kamu nonton dulu Video teori-teori anak prevensi adalah pendiri Hogwarts Ya, biar kamu makin ngerti pas nonton video ini Karena dua video ini bakal saling berhubungan Mudah banget kalian gak perlu cari-cari lagi Karena aku udah siapin di atas ini Di sini atau di sini, nanti cek aja Oke, kita lanjut ya Baik Harry Potter Harry Potter maupun 4 anak-anak prevensi Sama-sama masuk ke dalam dunia magis Yang gak dikenal sama manusia lainnya Harry Potter menemukan dunia sihir Dan adik kakak prevensi menemukan dunia Narnia Dan mereka itu juga sama-sama harus melakukan pertempuran terakhir Melawan orang jahat Seperti di Narnia yang paling terkenalnya itu adalah Perlawanan prevensi melawan ratu es Penyihir es, penyihir putih Sedangkan dalam kisah Harry Potter Harry harus melawan penyihir hitam Yaitu Voldemort Tetapi perbedaan paling besar antara Narnia dan Harry Potter Adalah bahwa Harry dapat melakukan sihir Kapanpun dia mau Dengan catatan dilarang digunakan di dunia Muggles Atau terlihat oleh Muggles Sementara para prevensi harus meminta izin dulu pada Aslan Sebelum melakukan sihir Dalam kisah Harry Potter juga banyak terjadi Kekerasan Seperti Voldemort yang membunuh dan menyiksa orang-orang Apalagi tentang penciptaan Horcrux Yang seperti memerlukan tumbal Tentunya ini sangatlah mengerikan Sementara kalau di Narnia itu Kekerasannya paling banyak saat terjadinya perang saja Tapi yang menjadi misteri terbesarnya adalah Apakah dunia sihir dan dunia Narnia adalah dunia yang sama? Berikut adalah beberapa informasi yang dapat menjelaskan teori tersebut Jadi segera persiapkan dirimu untuk menyaksikan video ini Pertama, dalam kisah Narnia Rute untuk mencapai dunia Narnia adalah melalui lemari pakaian Ini dimulai ketika Lucy yang masuk ke ruangan yang terdapat sebuah lemari Ia masuk ke dalam lemari tersebut dan menemukan dunia ajaib Narnia Sementara di kisah Harry Potter Harry harus menabrakkan diri ke penghalang di cross station Tepatnya di Peron 934 Dan mencapai Hogwarts menggunakan kereta Hogwarts Express Jadi mungkinkah ini seperti pintu rahasia untuk mencapai dunia magis? Maksudku pintu itu gak cuma satu doang gengs Mungkin aja tersebar di seluruh dunia Tetapi tempat-tempatnya dirahasiakan dari para manusia biasa Gimana menurutmu? Komen di bawah Kedua, coba kamu lihat simbol singa pada baju zirah di kisah Narnia Apa yang kamu pikirkan pertama kali? Adakah kesamaannya dalam kisah Harry Potter? Ya, simbol singa ini terlihat sama persis dengan singa asrama Gryffindor Ataukah ini cuma kebetulan saja? Semacam kayak cocok logi? Sabar gengs, kita lanjut dulu Ketiga, baik Narnia maupun Harry Potter Kisahnya sama-sama mengeksplorasi gagasan bahwa sihir itu nyata Dan dunia magis sama sekali berbeda dengan dunia nyata Baik warga dunia sihir dan warga dunia Narnia Mereka sama-sama bisa menggunakan sihir Meskipun di dunia Narnia harus meminta izin pada aslan dahulu Sebelum melakukan sihir Mungkin saja ini hanya karena perbedaan zaman dunia magis Sehingga memunculkan aturan yang berbeda-beda Tetapi berdasarkan alasan ini Sangatlah mungkin dunia sihir dan dunia Narnia adalah dunia yang sama Nah alasan-alasan selanjutnya itu aku dapatkan dari komen-komen kalian Di video teori anak-anak prevensi adalah pendiri Hogwarts Gila takjub banget gue sama pemikiran kritis kalian Setiap ngebaca komen-komen kalian yang sangat wadidaw, puff, jiwa Gue jadi semakin bersemangat untuk ngebuat konten-konten fantasi di channel ini Gila sih, makasih banget buat dukungan kalian selama ini Dan terima kasih banget sama masukan-masukan dan aspirasi positif kalian Oke kita lanjut ya Jadi menurut Nisrina Atikah Mungkin saja Centaurus dan Unicorn yang ditemukan Harry Potter di hutan terlarang Merupakan makhluk-makhluk peninggalan dunia Narnia Dan alasan ini menurutku juga cukup masuk akal Karena buat kita-kita nih yang udah nonton film maupun baca novel Narnia dan Harry Potter Emang di dalamnya itu terdapat Centaurus dan Unicorn Jadi ya mungkin aja makhluk-makhluk ini bermigrasi ke hutan terlarang Beranak cucu dan menciptakan habitat baru Selanjutnya menurut Vika underscore Dahlia Mungkin keluarga Pevency ini merupakan keturunan 4 tokoh pendiri Hogwarts Ya jadi alasan ini juga sangat mungkin Karena sifat dari anak-anak Pevency itu persis sama seperti 4 pendiri Hogwarts Peter Pevency dengan Godric Gryffindor Susan Pevency dengan Rowena Ravenclaw Edmund Pevency dengan Salazar Slytherin Dan Lucy Pevency dengan Helga Hufflepuff Hampir mirip dengan teori video sebelumnya ya gengs Selanjutnya menurut DR underscore Dicaster MD Bisa jadi Hogwarts dulunya adalah Care Paravel Kempas saudara Pevency emang hidup di zaman Perang Dunia Kedua Tapi setelah masuk ke lemari Mereka kembali ke ribuan tahun yang lalu Pada zamannya penyihir es Wih menurutku ini teori yang cukup menarik Jika dilihat emang bentukannya kastil Hogwarts dan kastil Care Paravel Emang mirip-mirip ya guys Tapi Care Paravel sempat rusak Mungkin aja di zamannya founder Hogwarts atau peniri Hogwarts Care Paravelnya direnovasi kembali Dan tada jadilah kastil Hogwarts Selanjutnya menurut Septania Ramadita Di Narnia itu ada musangnya Hufflepuff Dan Aslan mirip sama lambang Gryffindor Jadi yang bisa aku simpulkan dari pendapatnya Septania Mungkin aja musang yang bernama Truffle Hunter Yang ada di kisah Narnia Merupakan inspirasi Helga Hufflepuff Untuk menjadikannya sebagai lambang asrama Hufflepuff Dan Singa Aslan merupakan inspirasi Godric Gryffindor Untuk menjadikannya sebagai lambang asrama Gryffindor Selanjutnya menurut 52 Terus bahasa Jepang atau Cina Gue kurang tau nih Sorry ya Mungkin 4 anak itu merupakan reinkarnasi pendiri Hogwarts Jadi teori ini lumayan mindblowing Nih buat kalian yang belum baca sampai habis novel Narnia Jadi kalau cuma nonton filmnya doang Itu udah gak dilanjutin lagi guys Gue juga gak tau kenapa gak dilanjutin lagi film sekeren itu Ya jadinya kalian wajib banget lah usahain baca novelnya sampai habis Beli aja novel yang second second Bertebaran kok dimana-mana Dan harganya itu lebih murah Kuperingatkan ya Ini bakal spoiler Jadi kalau misalkan kalian gak mau denger Skip aja sekitar 30 detik Tapi kalau mau memutuskan untuk denger Monggo tanggung resikonya sendiri Jadi di ending kisah Narnia Semua anak pefensi kecuali Susan Meninggal dalam kecelakaan kereta Sementara Susan tetap hidup karena pada waktu itu Dia gak ikut dalam kejadian kecelakaan kereta itu Dia udah berhenti percaya sama Narnia Nah jadi mungkin aja tiga anak itu Yaitu Peter, Edmund, dan Lucy Setelah meninggal berinkarnasi jadi pendiri Hogwarts Tapi untuk Susan Hmm dia kan masih hidup Jadi apakah pas dia mati Mungkin karena tua atau suatu penyakit Lalu ya reinkarnasi jadi Rowena Ravenclaw Gimana menurutmu? Komen di bawah Selanjutnya menurut Carmen, Lerinda, Kendina Jadi ketika para anak-anak pefensi Menetap di Narnia sampai mereka tua Di kehidupan itu mereka punya murid masing-masing Peter mengajar Godric Gryffindor Susan mengajar Rowena Ravenclaw Edmund mengajar Salazar Slytherin Dan Lucy mengajar Helga Hufflepuff Teori ini cukup unik Tadi sempat ada yang bilang Pefensi ini merupakan Hogwarts founder sendiri Keturunannya ataupun reinkarnasinya Emang banyak banget teori yang menghubungkan Keempat anak pefensi dengan para pendiri Hogwarts Gimana menurut kamu? Mana yang lebih kamu percayai? Atau kamu gak percaya semua? Komen aja di bawah Selanjutnya menurut Rara Pratiwi Jadi dia itu nyamain ramuan penyembuhnya Lucy Dengan cangkir penyembuhnya Helga Hufflepuff Nah gue tambahin nih Berdasarkan Wizard of the Month Juni 2007 JK Rowling.com Bunyinya itu adalah Salah satu dari empat pendiri Hogwarts yang terkenal Hufflepuff sangat terkenal karena ketangkasannya dalam mantra yang berhubungan dengan makanan Banyak resep yang secara tradisional disajikan di pesta Hogwarts Berasal dari Hufflepuff Hal ini menyebabkan cukup banyak diskusi saat pertama kali diposting Dan kemudian JK Rowling harus mengklarifikasi peran Hufflepuff di dapur Hogwarts Selanjutnya menurut wawancara Pottercast JK Rowling bagian 1 Desember 2007 Bunyinya itu adalah Hufflepuff melakukan hal yang paling bermoral untuk dilakukan pada saat itu Dan kita bicarakan lebih dari seribu tahun yang lalu Jadi itu akan memberi mereka kondisi kerja yang baik Tidak ada aktivisme di sana Jadi tidak ada yang akan berkata Ini idenya Mari kita bebaskan Mari kita bayar mereka Itu hanya kami akan membawa mereka ke suatu tempat Dimana mereka dapat bekerja dan tidak disalahgunakan Jadi menurutku efek sihir yang paling cocok Jika dihubungkan dengan piala Hufflepuff atau cangkir Hufflepuff Mungkin itu adalah khasiat penyembuhan Seperti menyediakan air abadi Air penyembuh Air pengembali kekuatan Atau lain-lainnya Lucy Pevency juga mendapatkan hadiah kordial Yang berbentuk botol kecil berisi ramuan obat yang sangat kuat Dan terbukti mutahir untuk penyembuhan Seperti menyelamatkan nyawa Edmund Yang hampir tidak terselamatkan Dan terbukti sangat berharga dalam banyak ketualangan Narnia Jadi tidak hanya berbagi sifat yang sama Baik Lucy maupun Helga Mereka sama-sama mempunyai benda magis Yang seperti punya efek yang sangat mirip satu sama lain Nah ini akan menjadi teori yang terakhir Yang menurutku bener-bener wadidaw mantapol jiwa Menurut santui gamers Hogwarts ada di Narnia Mereka berempat kembali ke Narnia saat sudah tua Dan menyamarkan namanya menjadi pendiri Hogwarts Yang kita kenal selama ini Sebagai Godric Gryffindor Salazar Slytherin Rowena Ravenclaw Dan Helga Hufflepuff Dan akhirnya boom Mereka mendirikan sekolah sihir Dan mungkin mereka diberitahu oleh Aslan tentang sihir Dan mereka menamai sekolah sihir itu dengan nama sekolah sihir Hogwarts Lalu mereka membuat asrama mereka sendiri-sendiri Sesuai sifat mereka seperti saat mereka masuk pertama kali ke Narnia Nah barulah kisah sihir dimulai Setelah berkembangnya zaman dan mulai modern Mereka berempat menulis nama tempat di dunia asli Buka Narnia Beserta bentuk dan sejarahnya Dan selanjutnya diwariskan ke pemimpin-pemimpin Narnia Makanya di film Harry Potter Tempat-tempatnya sama seperti dunia nyata Jadi selama ini Harry Potter tinggal di dunia nyata Tanpa dia sadari Teori ini mungkin benar-benar terjadi Secara perbedaan waktu di dunia asli dan dunia Narnia itu Benar-benar sangatlah berbeda Berbeda jauh Kamu itu bisa menjalankan kehidupan di Narnia Sampai setua mungkin Lalu kembalilah ke dunia nyata Jadi berumur muda lagi Terus balik lagi ke Narnia Ngelanjutin hidup lagi Jadi tua lagi Balik lagi ke dunia nyata Jadi muda lagi Pokoknya begitulah terus Mereka seperti bisa hidup Abadi atau hidup ratusan bahkan ribuan tahun Jadi mungkin aja selama waktu Yang dihabiskan anak-anak prevensi di dunia Narnia Mereka memanfaatkannya untuk menirikan Selelasir Hogwarts Jadi guys komen di bawah Apa pendapatmu Dan mungkin kalau kamu ada teori-teori lainnya Seputar Harry Potter dan Narnia Yang berhubungan sama anak-anak prevensi Langsung aja komen di bawah Nanti kalau misalkan banyak komen yang menarik Yang bener-bener Gila Tapi kalian semua komen-komennya itu Bener-bener kreatif banget sih Cus lah pokoknya langsung aja gue buat Part ketiganya Kalau bener-bener banyak ya komennya ya Dan bener-bener bagus-bagus Makanya komen yang pendapat kalian di bawah Kalau mau itu seaneh apapun Seliar apapun Senggak masuk akal apapun Secocok-cocok logi apapun Komen aja di bawah Ya itu sudah semuanya untuk video ini Dan inilah akhir dari video ini Sekarang coba kalian arahkan Untuk ngasih kalian ke tombol subscribe Klik-klik-klik Supaya aku semangat untuk ngebuat video Tentang pembahasan fantasi Narnia Harry Potter Lord of the Rings Nanti gue pengen bahas juga Apapun itu tentang fantasi Di channel ini Di subscribe ya Oke kita lanjut pembahasan lainnya Di video selanjutnya ya Karena banyak banget dari kalian yang request Untuk terus ngebahas tentang fantasi Sebenernya gue suka bahasi Film-film yang Nostalgia masa kecil gitu Jadi gue bahas itu yang banyak Kebanyakan nostalgia Film-film Zaman dulu Pastinya gue bakal terus konsisten sih Ngebuat video Fantasi Semoga aja gue cepet-cepet lulus kuliah Supaya gue bisa Supaya gue bisa fokus Nge-youtube Doanya guys Doain supaya gue lancar Kuliahnya lulus Tepat waktu Makasih guys Oh ya guys Jangan lupa juga untuk komen di bawah Untuk ide-ide video selanjutnya Dan misalkan Kalau kamu suka dengan video ini Jangan lupa untuk klik Like-nya Follow aku di Instagram Gapang aja At Johoper Chris Dan juga follow At Wander Chris Kalau kamu ingin memiliki Merchandise-merchandise Harry Potter Yang penuh dengan Kajaiban Juga jangan lupa Untuk nyalain lonceng Notifikasinya Biar kamu tau Kalau aku Upload video baru Karena Aku sangat suka Untuk ngebahas semua hal ini Bersama kamu semua Terima kasih Sampai jumpa kembali Bye-bye Sampai jumpa kembali Sampai jumpa kembali Sampai jumpa kembali Sampai jumpa kembali Sampai jumpa kembali